Halo semua, selamat datang di Dapur Gulapedia Kali ini aku akan membuat kue Dimana kue ini akan aku sajikan Untuk acara di rumahku Dan Alhamdulillah kue ini ludes gak bersisa Karena memang rasanya super enak Dan teksturnya lembut banget Ya, ini adalah bakpio kukus Dengan rasa coklat Dan dengan isian keju Yang super lumer kayak gini Bagi teman-teman yang penasaran Gimana cara buatnya Simak video ini sampai selesai ya Pertama kita buat isian kejunya dulu Siapkan panci Lalu kita masukkan 200 gram susu cair Disini teman-teman juga bisa menggunakan Susu bubuk yang dicairkan Hingga volumenya 200 ml Lalu tambahkan 1 sendok makan atau sekitar 10 gram Meizena dan 1,4 sendok teh garam Disini aku tidak menggunakan gula Untuk isiannya karena ingin rasanya gurih Tapi kalau teman-teman ingin ada Rasa manis-manisnya sedikit Bisa tambahkan sekitar 1 sendok makan gula Lalu tambahkan 2 lembar atau sekitar 30 gram keju sedar Aku menggunakan keju sedar slice Karena keju ini memiliki tekstur yang mudah larut Dan nanti sausnya tidak perlu disaring Karena hasilnya sudah lumayan lembut Kalau teman-teman ingin menggunakan keju sedar Yang bentuknya kotak boleh banget Tinggal diparut halus agar lebih cepat larut Nah ini kita masak hingga mengental dan mendidih Dan harus sambil aduk terus ya Setelah mengental dan mendidih seperti ini Ini bisa kita matikan api kompornya Lalu tambahkan setengah sendok makan Atau sekitar 10 gram margarin Lalu aduk rata kembali Hingga semua bahan-bahannya tercampur rata Dan saus ini akan aku masukkan ke dalam piping bag Agar lebih mudah nanti kita taruh di dalam catakannya Selain buat sendiri kayak gini Teman-teman juga bisa menggunakan spray cheese untuk isiannya Tapi kalau mau lebih ekonomis bisa menggunakan isian ini ya Lanjut kita siapkan adonan bakpia kukusnya Ini aku siapkan dulu bahan-bahan basahnya Masukkan 40 gram atau sekitar 1 saset susu kental manis rasa coklat Setelah itu bisa kita tambahkan sekitar 90 ml air Jadi volume totalnya sekitar 130 ml Aduk rata semuanya Dan ini sudah tercampur rata Bisa kita sisikan dahulu Karena aku akan mencampurkan bahan-bahan keringnya Untuk bahan-bahan keringnya Ini ada 170 gram tepung terigu serbaguna Tambahkan 15 gram maizena Dan 30 gram coklat bubuk Dan biar rasa bakpia kukusnya balance Ini aku tambahin 1,4 sendok teh garam Semua bahan-bahan ini tinggal kita aduk rata semuanya Jika sudah tercampur rata seperti ini Kita sisikan terlebih dahulu Lanjut kita akan kocok si telurnya Siapkan wadah bersih Lalu kita masukkan 3 butir telur ukuran sedang Pastikan telur yang kamu gunakan masih fresh Agar nanti hasil adonannya tidak cepat turun Setelah itu Masukkan 150 gram gula Dan ini aku juga pakai 1 sendok teh emulsifier Di sini aku pakai ovalet Teman-teman bisa pakai TBM atau SP Semua bahan-bahan ini tinggal kita mixer Dengan kecepatan tinggi hingga kental berjejak Dan jika adonannya sudah mengembang Mengental seperti ini Dan jika diangkat Ini tidak langsung menyatu dengan adonan di bawahnya Lanjut kita bisa masukkan bahan-bahan keringnya Semua bahan-bahan keringnya akan kita ayak Seperti ini agar lebih mudah tercampur Dan tidak ada yang bergerindil Setelah semua adonan keringnya masuk Ini bahan-bahannya akan kita mixer Dengan kecepatan rendah hingga tercampur rata Oh iya, untuk membuat kue yang rasa coklat seperti ini Gunakan coklat bubuk yang berkualitas baik Agar nanti rasa coklatnya mantap dan warnanya juga cantik Nah ini karena adonannya terlalu berat Jadi aku tambahkan setengah bahan basah yang sudah kita buat tadi Ini bisa kita mixer kembali dengan kecepatan rendah hingga tercampur rata Setelah itu kita bisa masukkan kembali Sisa adonan basah yang tadi belum dimasukkan ya teman-teman Lalu mixer hingga tercampur rata dengan kecepatan rendah Cukup mixer sebentar aja kayak gini Jangan terlalu lama mixernya nanti Karena takutnya adonannya turun Karena banyak udara yang keluar Dan setelah semua bahan-bahan kering dan basahnya sudah tercampur rata Bisa kita masukkan 80 gram minyak sayur Lalu ini adonannya akan aku aduk rata kembali Menggunakan spatula aja Ini aku gunakan metode aduk balik kayak gini Agar adonannya tidak cepat mencair Dan tetap menjaga udara dari dalam adonan tidak keluar ya Pastikan minyaknya semua sudah tercampur rata Dan lalu adonannya akan aku masukkan ke dalam piping bag Agar lebih mudah nanti kita masukkan ke dalam catakannya Untuk catakannya ini aku pakai catakan kue talam ukuran kecil sekitar 4 cm diameternya Dan ini permukaan catakannya sudah aku olesi minyak ya Dan karena aku masih punya sisa adonan keju Dari aku buat brownies insert cheesecake kemarin Jadi disini kuenya aku hies dengan adonan keju Tapi ini opsional aja Kalau teman-teman ingin tahu resepnya kayak gimana Aku sematkan linknya di kolom deskripsi Dan setelah adonannya kita isi ke dalam catakan sebanyak 1 per 3 Langsung aja kita kukus selama 5 menit Bagi teman-teman yang menggunakan panci kukusan biasa Bisa cover tutupnya dulu ya Biar uap airnya tidak menetes Kukus selama 5 menit Gunakan api sedang cendurung kecil Dan setelah 5 menit bisa kita taruh adonan kejunya Di tengah-tengah dari kuenya kayak gini Beri adonan kejunya secukupnya aja Jangan terlalu munjung ke atas Takutnya nanti tidak tertutup dengan adonan di atasnya Jadi nanti hasilnya kurang cantik Setelah kita beri isian keju Lanjut kita akan tutup dengan adonan coklatnya Isi adonan coklatnya hingga sekitar 90% dari catakannya Jangan terlalu penuh ya teman-teman Karena nanti ini akan mengembang ke atas Takutnya malah adonannya luber Lalu kukus kembali selama 20 hingga 25 menit Hingga matang Setelah sekitar 20 sampai 25 menit Ini sudah matang Nah ini teman-teman bisa lihat ya Karena isinya terlalu munjung akhirnya tidak tercover dengan adonan coklatnya Kuenya aku angin-anginkan sebentar hingga hangat Nah setelah hangat kita keluarkan langsung dari dalam catakan Jangan tunggu dingin ya teman-teman Karena takutnya nanti kuenya akan banyak yang menempel di catakannya Jadi nanti penampakan kulit dari kuenya itu kurang mulus Nah kira-kira seperti ini Cakep banget ya teman-teman hasilnya Lanjut kita keluarkan kuenya dari catakan hingga selesai Untuk satu adonan ini kita bisa mendapatkan sekitar 42 sampai 43 pieces bakpia kukus Dan ini dia bakpia kukus coklat dengan isian keju siap untuk disajikan Dari penampakannya ini cakep banget Bisa dilihat ya disini teman-teman bahwa permukaannya mulus Dan dengan tambahan motif keju di atasnya kayak gini Ini cakep banget ya Jadi gak sabar untuk makannya yuk langsung kita cobain Untuk teksturnya sendiri ini lembut banget Dan isiannya kelihatan lembut dan lumer ya Kue ini cocok banget untuk dijadikan cemilan atau sajian Atau bahkan ide jualan terbaru kalian Cus langsung cobain di rumah Terima kasih telah menonton Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton